jumpa lagi dengan saya emir widya di emir widya channel salam sound profesional Indonesia kali ini diluar sedikit hujan dan hari sudah malam kita akan melihat sedikit bagaimana impedansi daripada Twitter yang sudah saya persiapkan disini ada empat buah Twitter dan kita akan melihat apa bedanya tanpa harus kita bunyikan dulu karena masing-masing pasti punya karakter yang berbeda pemirsa boleh lihat di layar TV screen saya sudah mengkalibrasi ini sudah 50 Ohm karena tahanan untuk kalibrasinya ini sudah menggunakan yang 50 Ohm baik yang pertama akan kita lihat itu adalah RCF ND650 ini cukup favorit saya karena midnya cukup kencang memang ciri khas daripada RCF demikian kita lihat bagaimana impedansinya saya akan rekam karena layarnya lebih ini impedansinya sampai tinggi sekali mungkin ada di Oh 70 puncaknya ada di sini 88,6 dari mana saya tahu karena itu yang menyentuh 0 derajat ya kalau kalau lihat disini ini yang menyentuh 0 derajat ini biasanya puncaknya ini ada di 88,8 ya tadi ya Hai mausnya saya susah benar ya kurang lebih segitulah atau bahkan di 90 90 90 sekian 92 93 lah ini RCF ya kita kita perhatikan layar juga bagaimana kalau saya kasih corong 2525 lubangnya semua ini Twitter yang kita mau cek lubangnya itu pasti 1,5 ini berhubung nggak ada bautnya jadi saya harus lihat-lihat benar supaya nggak nutupin nggak nutup lubangnya nah pemirsa bisa saksikan disana pada layar bahwa terlihat dengan jelas ada gambar daripada setelah kita kasih corong itu tadi yang warna abu-abu lagi warna hijau agak bergeser turun gunungnya sedikit ke bawah nah ini ada di gunungnya ada di 72 ohm di 500 tapi kalau ditanya mana yang bisa dipakai kalau saya akan memilih yang impedansinya tetap saya buang dulu gambar yang warna ini jadi kita dapatkan ini yang kuning itu yang sekarang terukur aslinya tanpa horn kalau saya matikan kemudian pemirsa bisa lihat bahwa dari sini dari 2 kg lebih sampai ke 16 kg ini rata ini adalah area yang kita bisa pergunakan baik kita melihat ke yang berikutnya bagaimana dengan saya punya yang Twitter harganya murah itu disini kalau tidak salah ini wisdom tidak terlalu mahal saya tidak ingat tipenya apa ini wisdom ya ini kita lihat impedansinya disana ini sudah nggak ada mereknya sih tapi ini wisdom ya ini wisdom dia tanpa merek di belakangnya jadi kalau pemirsa perhatikan impedansinya seperti itu saya buang dulu yang kita bisa perhatikan disini ada gunung satu gunung kedua dan disini kalau tanpa corong ini area yang kita bisa pergunakan saya simpan dulu ini warna biru ini warna biru baik kalau kita berikan corong seperti apa Mbak kita coba ini saya harus lihat yang betul supaya dia di tengah-tengah pemirsa perhatikan saya pilih warna lain saja oke kalau saya matikan disini pemirsa bisa perhatikan warna biru itu adalah warna sebelum kita kasih corong tapi warna warna yang orangnya eh warna yang orangnya lagi ini warna merah muda ini atau ungu-ungu muda ini adalah yang setelah kita berikan corong terlihat disini kalau menurut apa yang sudah terukur ini hanya area setelah 3 kilohertz yang bisa dipakai kenapa begitu karena ini yang impedansinya stabil baik kita lihat lagi yang berikutnya oh ini saya harus pindah kabel yang berikutnya adalah ini OMR MP75 75 11 ND jadi neodymium 75 11 ND ini harganya cukup lumayan mahal kita lihat performa daripada ini seperti apa daripada OMR MP75 11 ND magnetnya cukup kuat selalu kesedot terus ah inilah hasil daripada MP75 11 ND saya simpan warna hijau capture saya buang dulu ini jadi kita bisa bandingkan antara tadi yang murah bagaimana dengan ini OMR kemudian kita berikan corong yang sama ya corong yang sama 2525 ini kebetulan sudah ada bautnya ah inilah hasilnya kalau kita perhatikan disini saya matikan dulu pink sweepnya kalau kita perhatikan disini dibanding dengan wisdom OMR ini punya area kerja yang lebih lebar jadi kalau bisa dilihat yang stabil impedansinya itu mulai dari 2,5 kg sampai ke atas ini dari sini ke atas nanti kalau ada yang perlu cara membaca ini bisa kontak saya ada yang sedikit kita perhatikan yaitu area disini ini ada sedikit bergelombang tapi kalau kita lihat teman-teman yang lain tadi itu tidak ada gelombang terlalu banyak apalagi pada RCF efek dari apa tadinya saya pikir karena efek bahan horn tapi ternyata bukan sekarang sekarang kita lihat yang satu lagi ini masih juga OMR oh sebentar sebelum ke itu saya punya corong vera 36 apa efeknya kalau saya pergunakan driver hike ini karena kebetulan ini driver hike untuk seperti corong seperti ini kecil ini pas untuk ini dan memasangnya seperti ini kebetulan ini sudah ada iya pemirsa bisa perhatikan impedansinya ini kalau saya jadi ari ini cok gunungnya teluk nggak bisa di zoom rih harusnya bisa di zoom lah nah gitu kan jadi bisa lebih kelihatan ya jadi gunungnya ada satu satu dua tiga ya sudah saya cabut dulu kita perhatikan rupanya corong vera 36 ini punya area kerja lebih luas lagi sedikit walaupun di sini ada ripple ripple ada gelombang 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 ya itu apa ada sedikit nanti juga pada respon frekuensinya ini juga bergelombang baik kita maju lagi ke corong eh corong lagi Twitter yang berikutnya saya nyalakan lagi oke ini masih OMR tapi serinya MP75 20 iya nah yang gunungnya teluk oh ini punya ini jangan dikasih lihat kali gunung gunungnya teluk oh jadi nah oke sini saja ya jadi kelihatan ini respon aslinya si MP75 20 lalu bagaimana reaksinya kalau saya kasih corong kalau saya malah milih yang ini karena area kerjanya lebih lebih luas lagi cakupannya kalau pemirsa perhatikan ini saya hapus saja yang merah ini yang warna ungu muda kalau pemirsa perhatikan ini cukup luas ya sampai ke sini nah jadi kalau saya malah lebih suka yang ini kelihatannya suaranya akan lebih rapih bagaimana kalau dia dikasih corong yang vera 36 tapi ini tidak akan masuk ya karena ini ini kecil eh kecil oh kata hari pieco gunungnya teluk tapi kalau kita lihat ini ini lebih area kerjanya lebih luas lagi karena ini gunung yang ini kecil jadi dia bisa sampai sampai hampir 2 kiloan begitu ya baik pemirsa ini sedikit pelajaran yang kita bisa tarik kali ini jadi ternyata corong itu mempengaruhi kerja daripada Twitter banyak daripada kita yang belum mengerti corong banyak yang berusaha memasukkan Twitter dengan lubang suara ini namanya exit atau lubang suara lubang suara 2 in mau dikasih Twitter dengan lubang suara 1,5 tentu saja itu nanti akan berpengaruh di sini dan di suaranya juga akan banyak yang hilang demikian pemirsa saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa kembali salam sound profesional Indonesia